Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam video sebelumnya sudah kami sajikan mengenai pendahuluan pemakaian filsafat dalam disiplin teologi memiliki sejarah yang panjang Dalam seri ini kita hanya membatasi dalam dua tokoh saja Yang pertama adalah Thomas Aquinas Dan video selanjutnya yang akan kami bahas adalah John Calvin Di dalam membangun teologinya Thomas Aquinas mencoba untuk menghindari dua ekstrim Di satu pihak adalah dari Aferoes seorang filsuf dan teolog Islam yang hidup satu abad sebelum Aquinas Bagi Aferoes filsafat Aristotle adalah klimaks perkembangan filsafat Yunani Tetapi dalam beberapa topik filsafat Aristotle bertentangan dengan teologi Islam Aferoes berpendapat bahwa kebenaran dalam teologi dengan kebenaran dalam filsafat sifatnya berbeda Itu sebabnya menurut Aferoes apa yang benar menurut filsafat bisa salah menurut teologi Sebaliknya apa yang benar menurut teologi bisa salah menurut filsafat Misalnya, menurut filsafat Aristotle, roh manusia sifatnya tidak kekal Hal ini benar dalam filsafat karena menurut Aferoes, Aristotle memakai pembuktian secara akali Sedangkan di dalam teologi Islam, roh manusia dikatakan kekal karena didasarkan pada wahyu Allah Dan dengan demikian, bagi Aferoes, dua pernyataan yang bertentangan Satu dari filsafat dan satu lagi dari teologi, dua-duanya bisa benar Aquinas menolak pemahaman semacam ini Karena bagi dia hanya ada satu kebenaran yang berasal dari satu sumber Yaitu Allah sendiri Kebenaran dalam filsafat mestinya tidak bertentangan dengan kebenaran dalam teologi Jika bertentangan, maka filsafat harus ditundukan di bawah terang teologi Di pihak lain, ekstrim lain yang Aquinas hindari adalah pendapat dari kelompok Francisen Pada zamannya, seperti Bonaventura Sama seperti Aquinas, Bonaventura juga percaya hanya ada satu kebenaran Karena hanya ada satu sumber kebenaran, yaitu Tuhan sendiri Yang berbeda adalah bagaimana Bonaventura mengaplikasikan prinsip ini Kedalam konteks relasi antara filsafat dan teologi Bonaventura percaya bahwa pengetahuan yang sejati sumbernya adalah iluminasi ilahi Tanpa pecerahan iman, kebenaran yang seseorang pegang bukanlah kebenaran yang sejati Walaupun ia mengakui bahwa filsafat seperti yang dikemukakan oleh Aristotle Mengandung kebenaran, tetapi itu bukanlah kebenaran yang sejati Berangkat dari pemahaman ini, Bonaventura tidak memberi tempat untuk Aristotle dalam teologinya Thomas Aquinas mengakui bahwa filsafat sifatnya terbatas Bahkan juga mengandung sisi gelap Ia juga mengakui bahwa walaupun filsafat memiliki beberapa kesamaan dengan teologi Tetapi filsafat juga seringkali berseberangan Untuk mengatasi fakta ini, Aquinas menolak dua jalan keluar Yang tadi saya sebutkan sebelumnya Ia setuju dengan Bonaventura bahwa filsafat harus ditundukkan di bawah terang iman Tetapi ia tidak setuju dengan Bonaventura bahwa kemudian ia harus membuang filsafat begitu saja Menurut Thomas Aquinas, kedua bidang study ini mesti dibedakan menurut hakikat atau nature Dan ruang lingkupnya atau skup Filsafat dan teologi adalah seperti akal dan wahyu Keduanya tidak bertentangan kalau masing-masing hakikatnya dimengerti dengan tepat Akal budi manusia pada hakikatnya hanya mendemonstrasikan kebenaran Sejauh kebenaran itu berkaitan dengan dunia ciptaan ini Sementara itu, kebenaran yang berasal dari pewahyuan ilahi Yang diterima melalui iman Sifatnya melampaui kebenaran yang berasal dari akal budi manusia Dengan kata lain, bagi Thomas Aquinas Sumber kebenaran hanya satu Tetapi cara untuk manusia mencapai pengetahuan Bentuknya bermacam-macam Tergantung pada objeknya Salah satunya adalah melalui proses berpikir Filsafat, tetapi yang utama adalah melalui pewahyuan Teologi Asalkan akal budi diletakkan sesuai dengan tempat dan kapasitasnya Baik itu filsafat maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya Maka hasil pemikiran akal budi manusiawi Dapat dimanfaatkan dalam teologi Dalam salah satu bukunya, Suma Contra Gentiles Aquinas berkata bahwa Cara seseorang menyampaikan kebenaran Tidak selalu sama Dan seperti yang dengan tepat dikatakan oleh Sang Filsuf, Aristotle Orang yang berpendidikan tahu bagaimana Menggapai pemahaman sesuai dari konteks penyelidikannya Artinya, setiap disiplin ilmu, matematika, biologi, tata bahasa Termasuk Filsafat Masing-masing memiliki cara dan batasan pengetahuan Yang dapat dihasilkan karena objeknya yang berbeda-beda Tiap-tiap disiplin ini dapat memberikan sumbangsi pada teologi Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Jadi, dalam berteologi Akal kita dapat mempelajari kebenaran tentang Allah Sebatas misalnya tentang keberadaan Allah Atau tentang beberapa sifat Allah Tetapi kebenaran-kebenaran teologis lainnya Seperti alat ritunggal Letaknya itu di luar jangkauan filsafat Atau daya nalar manusia Kita menerima alat ritunggal sesuai kapasitas akal kita Tetapi kita tidak mendasarkan pemahaman kita tentang ritunggal Pada akal budi kita Melainkan pada wahyu Allah Akuinas melihat teologi sebagai sebuah pengetahuan Sains sama seperti pengetahuan-pengetahuan lainnya Tetapi teologi sifatnya kudus Teologi memiliki kualitas sebagai ilmu pengetahuan Sama seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya Tetapi bedanya adalah Teologi berkaitan erat dengan iman kita kepada Allah Teologi adalah seperti jalan Yang membawa manusia kembali kepada Allah Teologi membahas tentang Allah Dan segala hal yang bersangkutan Taut dengan Allah sebagai yang memulai Beginning dan tujuan Dan keberadaan segala hal tersebut Dalam pembukaan suma teologia dari Akuinas Dia menulis Teologi tidak membahas tentang Allah dan ciptaan secara seimbang Yang pertama dan utama teologi adalah tentang Allah Lalu kemudian tentang ciptaan Sejauh ciptaan bergantung pada Allah Sebagai yang mengawali dan yang dituju Pengetahuan-pengetahuan manusiawi lainnya Filsafat, matematika, seni, dan sebagainya Sifatnya berdikari atau independen Dan tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran dalam teologi Tetapi sifatnya terbatas dibandingkan dengan teologi Bahkan bagi Thomas Akuinas Hanya dari kacamata teologi Seseorang dapat menyatukan kebenaran-kebenaran Dalam berbagai bidang study Yang manusia pelajari Di samping itu Menurut Thomas Akuinas Teologi atau secret science Melampaui pengetahuan-pengetahuan Atau science manusia lainnya Karena hanya teologi yang mencangkup aspek Kontemplatif dan praktis Artinya Teologi membawa manusia ke dalam kebenaran-kebenaran abstrak Yang sifatnya ilahi Tetapi juga mendorong manusia Untuk mengaplikasikan kebenaran-kebenaran tersebut Dalam perbuatan hidup sehari-hari Tidak heran Jikalau Thomas Akuinas Menegaskan Bahwa teologi Sama dengan hikmat Atau wisdom Karena hanya teologi Yang mempertimbangkan Penyebab yang tertinggi Yaitu Allah Dan segala ciptaan Di dalam relasinya Dengan Allah Bagi Akuinas Segala filsafat dan ilmu pengetahuan manusia lainnya Yang dibicarakan oleh Aristotle Atau para filsuf lainnya Bersangkut taut dengan metafisika Dalam wilayah dunia ciptaan Allah Teologi Mencoba memberikan penjelasan Tentang realitas ciptaan Di dalam kaitannya dengan sang pencipta Demikian pula Filsafat mencoba Untuk memahami dan menjelaskan Segala aspek Dalam realitas Sejauh pengamatan manusia Cara pendekatan dan sifat pengetahuannya berbeda Tetapi Kebenaran hasil pengamatan manusia Tidak akan bertentangan Dengan kebenaran Wahyu ilahi Karena sumbernya sama Demikian pula Thomas Akuinas percaya Bahwa segala pengetahuan manusia Memiliki tujuan tertinggi Final and Ultimate Ultimate end Yang sama Yaitu pengetahuan tentang The first cause itu sendiri Karena itu Filsafat dan semua disiplin ilmu manusia Lainnya Perlu dipimpin Dan diarahkan oleh Teologi Barangkali Contoh pemakaian Filsafat dalam teologi Dari Thomas Akuinas Yang sangat terkenal Adalah 5 Argumen 5 Proofs Atau 5 Ways Yang Akuinas kemukakan Tentang keberadaan Allah Ia memakai Filsafat Aristotle Tentang The first mover Efficient cause Being Teleology And The highest good Untuk membuktikan Bahwa keberadaan Allah Dapat dipahami oleh Akal manusia Banyak orang Salah mengerti Bahwa melalui 5 Argumen ini Akuinas membangun Teologi Di atas dasar Filsafat Kalau kita Membaca dengan teliti Bagian dalam suma Teologi tersebut Maka kita Akan mendapati Bahwa Thomas Akuinas Bukan bermaksud Untuk membuktikan Keberadaan Allah Lalu kemudian Di atasnya Ia membangun Teologi Yang Thomas Akuinas Maksud adalah Bahwa iman kita Kepada Allah Bukanlah sekedar Whistful thinking Tetapi dapat Dimengerti Atau Didemonstrasikan Secara sah Oleh Akal sehat Artinya Thomas Akuinas Bukan berkata Bahwa tanpa 5 Argumen tersebut Kita tidak dapat Mempercaya Allah Atau Bahwa 5 Argumen tersebut Adalah landasan Iman kita Argumen-argumen Tersebut Adalah sebuah Penegasan Tentang Iman kita Akuinas Hendak menegaskan Bahwa Iman kita Kepada Allah Adalah iman Yang bisa diuji Kebenarannya Dengan akal Budi manusia Dengan iman Kita menerima Kebenaran Yang melampaui Akal Tetapi Bukan kebenaran Itu bertentangan Dengan akal Manusia Dalam banyak Aspek kebenaran Teologi Kita bahkan Dapat memakai Akal Untuk menjelaskan Atau Mempertahankan Iman Kristen Contohnya adalah 5 Argumen Tentang Keberadaan Allah Dari Thomas Akuinas Di bagian Lain lagi Akuinas Memakai Filsafat Aristotle Sebagai Kerangka Pemikiran Tetapi Mengubah Isinya Dengan Pemahaman Dari Alkitab Di bagian Tentang Hakikat Manusia Dan Prinsip Hidup Manusia Akuinas Menerima Pendapat Aristotle Tentang Prinsip Hidup Manusia Yang Sifatnya Teleologis Yaitu Bahwa Setiap Perbuatan Manusia Memiliki Makna Atau Mencapai Tujuan Atau Kesempurnaan Telos Manusia Yang Tertinggi Yang Bukan Hanya Berbentuk Aktualisasi Segala Potensi Baik Moral Maupun Intelektual Pada Diri Manusia Tetapi Juga Partisipasi Di dalam Keberadaan Allah Sendiri Kita Berusaha Berusaha Berbuat Yang Baik Dan Yang Benar Karena Di dalam Diri Kita Ada Dorongan Untuk Menjadi Makin Lama Makin Serupa Dengan Allah Bahasa Yang Dipakai Oleh Aquinas Adalah Bahasa Aristotle Tentang Natur Manusia Yang Bersifat Teleologis Tetapi Isi Yang Aquinas Berikan Dalam Kerangka Pikir Ini Sama Sekali Asing Dari Aristotle Aquinas Memperkenalkan Misalnya Bahwa Manusia Mencapai Telos Tersebut Manusia Membutuhkan Kehadiran Anugrah Sebuah Konsep Yang Sepenuhnya Kristen Dengan Berbuat Demikian Ia Mendapati Bahwa Filsafat Adalah Alat Bantu Yang Efektif Untuk Menjelaskan Tentang Allah Dan Manusia Menurut Pola Pikir Yang Dapat Dipahami Oleh Akal Budi Kita Tanpa Mengorbankan Isi Iman Kristen Dalam Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tokoh Satu Lagi Yaitu John Calvin Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima